Tadah tada Tadah tada Wah Glove nya lupa dipake Kita pake dulu Aduh Sekalian story dulu kali ya Tadah Story biasa Yang kalo kalian follow instagram gue At The Jakarta Roads Pasti tau gue sering story Kayak gini nih Yang Helm nya miring Wih visor baru Asik Aduh oke lah HP Taruh tas aja ya Biar ga ribet di kantong By the way timing kotor banget Maaf ya udah lama ga dipake ga dicuci Aduh ini tas gue liat nih isinya Ada Paisusu Karena gue habis dari Bali Habis ini ya Ada HP, bengkel, dompet, kamera Kita taruh situ aja By the way tasnya Gue sempet ngerti story Terus banyak banget yang nanya tasnya dari mana Ini belinya di josep&co Instagramnya disini Tasnya muat lumayan banyak Buat daily cocok banget lah ya Ini gue pake buat keseharian gue Tasnya rancel biasa Nyaman kok dipake buat riding pas di punggung bentuk ya Kita pake glove dulu Let's go old school Kadang lagi pake temi Set Oke Ayo kita let's go Gue gimana ngecek lampunya ya Ngecek gopro Yah, spionnya tak ada Waktu itu gue copot iseng buat foto Karena kalo dicopot Gak pake spion tuh Kalo difoto sih lebih keren ya Oh kita ngecek gopro nya di mobil lain aja Duh gue jadi gak yakin ini ngerekam Oh Mungkin di S kelas lebih keliatan Oh iya Ngerekam He hei Jadi gue sempet buat foto gue lepas terus Belum dipasang lagi gitu He he Pionnya ada di bengkel sih He 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 Remnya udah gak enak banget temi ya Sudah tua Gue soon mau ganti master rem kayaknya He 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 Mendung banget lagi Yah jadi gue baru balik dari Bali Di Bali ngapain aja gue sih Kemarin bantu-bantu speed people shoot beberapa video ya Pake motor-motornya smoke garage tuh Terus tadi makannya gue bawa pakai susu kan Itu buat anak-anak bengkel Teman-teman di bengkel Oleh-oleh sedikit Oh by the way ya sabar ya video yang kan lagi-lagi yang follow instagram gue yang di kiri atas ini lo namanya nih yang belum follow, follow ya itu gue kan, gue pake ZX14 pas di Bali, sebentar doang sih jadi gue di Bali tuh sebenernya gak riding-riding banget gue cuman shoot ya shoot mah gak riding-riding banget cuman kayak bolak-balik-bolak-balik direkam gitu kan gue habis itu pake ZX14 itu sebentar dari daerah kota dari mana ya oh dari daerah Tekumar deh kalo gak salah atau Gatsu ya Gatsu Broto di Bali tuh jalan Gatsu Broto sampe ke Ubud which is gak jauh sih, deket banget cuman muter-muter aja tapi tuh motor gila sih velgnya tuh rotobox kalian tau, banyak yang tau sih rotobox itu velg karbon bahannya karbon bener-bener karbon ya, bukan lapis karbon dia itu approximately harganya 55 juta jadi, atau lebih ya jadi kalo ada yang komplain kok videonya gak ada wheelie-nya by the way videonya nanti ya habis video ini kok gak ada wheelie-nya ya itulah jawabannya kenapa pelg karbon jadi nanti daripada gue pas turun jedak, retak gitu kan pusing langsung jadi mendingan cari aman aja ya tuh, gue udah lama banget gak pake temi terakhir pake pas bawa pulang abis itu pake remnya terus remnya sih bener-bener udah gak enak banget kayaknya gue mau ganti disk juga sih karena disk yang waktu itu gue beli harganya cukup murah terus ya ada harga ada barang jadi ya performanya gak terlalu oke gak gigit gitu disknya performa sih temi udah oke banget ya udah diurusin sama mekanik di bengkel Iron Horse diganti pilot jetnya kemarin digedein karena kemarin sempet apa ya gak cocok lah setelannya karbu tuh ya kalo karbu masih jaman-jaman karbu harus banyak main tangan oprek-oprek ganti ini itu isinya kalo jaman injeksi kan udah enak tinggal setel-setel H2 aja kan pake komputzer kalo jaman-jaman karbu masih mekanikal semua ya gue balik dari Bali di Bali gak banyak riding kan terus gue sampe sini gue pikir oh iya naik temi dulu ya karena sih rennya masih di sidinan juga lagi dipoles habis dipake weekend pas gue di Bali jadi gue pake temi dulu kan dia gak terlalu nunduk nih biar gue adaptasi ya lebay sih biar gue adaptasi dulu kalo naik rennya langsung pegel pasti gitu tuh kalo udah lama gak naikin motornya tuh pasti di punggungnya tuh punggung bawah tuh banyak yang pegel jadi gue pake temi dulu kan yang agak relatif lebih tegak ya by the way bener loh eh nanti kita liat aja di gue kasih apa sneak peek dikit tentang ZX14 jadi ZX14 tuh posisinya mirip banget sama Ninja Dio setengah cuman lebih gak lebih nunduk cuman lebih jauh aja mungkin ya karena kan dia motornya panjang banget joknya juga panjang banget tapi level kenundukannya tuh seginilah kira-kira ya karena dia stangnya tuh gak under yoke jadi dia stangnya di atas gitu tapi gak setinggi dua setengah sih dia stangnya ininya lebih tipis jadi lebih sejajar sama segitiga lah ya cuman gak pegel pake itu tuh terus karena pake rotobox dia handlingnya wah gila udah lah ntar aja deh di videonya kalian liat sendiri suruh banget sama TMI nih nikung-nikung tapi gue udah agak ngeri sih kalo bawa dia ekstrim nikungnya sudah saatnya ganti ban sepertinya ya beginilah setiap hari ya agak-agak macet gimana gini ini DRTC kali ya daily ride to Cipete atau Cilandak karena ini gue otobie bengkel seperti biasa lah ya DRTC berapa ya berapa belas gitu tapi gue kaget sih sejujurnya soal series DRTC ternyata banyak ya yang suka dan nungguin gitu ya tapi DRTC kali ini ini cuman update aja sih cuman cerita aja sih ya jadi di Bali kemarin lanjut cerita Bali ntar kita ngaca dulu nih kamera ngerekam gak waduh saya tidak liat dia berkedip ngerekam gak gak nih ya jadi lanjut cerita di Bali kemarin gue di Bali kemarin mostly spend time-nya di daerah awalnya Canggu abis itu Ubud abis itu Gatsu mana lagi ya Bali tuh gue gak pernah bisa afal jalanannya karena kecuali kalau lewat bypass mungkin ya soalnya kalau kebetulan kan gue sama teman-teman Bali jadi kan mereka semua local ya mereka tuh yang tipe-tipe afal semua ini kan yang tipe-tipe afal jalanan di sauna semua jadi di Bali tuh gue dikasih tau kalau di Bali tuh biasanya semua orang tuh punya satu set jalanan kecil favorit mereka gitu lah ya jadi gue di sauna lewatnya jalan kecil mulu gitu jadi gue gak pernah afal gitu gue ini ke arah mana jadi gue hilang arah terus gitu loh kalau di sauna jadi gue afal dari gue aneh banget rasanya dari dari Canggu eh dari kota ke Ubud itu belok-belok jalan kecil jalan kecil mereka afal banget semuanya ya iya sih karena tiap hari situ kan ya begitu guanya gak pernah afal tapi kayaknya someday spend time lama di Bali kayak tinggal di Bali gitu kayaknya seru deh Bali tuh menurut gue dibanding Jakarta kalau buat riding sih jauh ya lebih serunya karena kayak lu jalan dikit aja tuh sudah ketemu jalanan yang dikaliku yang fun gitu loh jadi kayak gak kalau disini kan harus jauh-jauh dulu ke puncak kalau disana tuh ibaratnya kayak misalnya gue dari Cibubur sampai sini deh atau misalnya sampai Pasar Rebu jaraknya gitu udah nemu jalan-jalanan hutan yang lika-liku seru banget sih Bali sih kayaknya gue kemarin bilang di post jadi ya Bali you've earned a special place in this biker's heart anjas ya karena emang Bali seru banget buat riding by the way gue lupa cek bensin tadi tinggal berapa ya kalau masih analog gini nih suka gak akurat nih meteren bensinnya bikin kepikiran aja gitu emang suka gitu dia demen tapi powernya gue yang penting powernya sih gue udah seneng powernya udah joss maning cuma remnya aja ya kayaknya gue mau coba ganti jadi gue gak mau ganti Brembo sih kayaknya gue mau coba Nissin HRC NX4 kebetulan ada sih di Iron Horse nanti deh kalau udah ada budgetnya gue pasang soalnya Temi gue mau projectin jadi while back gue sempet bilang sih pengen apa ya kayak next project apa ada yang nanya gitu terus next project Temi tapi mau jadi kayak apa liat aja nanti ya yang jelas kalian pasti suka karena banyak juga yang nanyain terus tapi kayak gue bikin lebih fresh aja gitu tunggu saja update berikutnya soal Temi gue lagi ngumpulin budgetnya dulu juga nih buat modif dia tadinya awalnya mau awal tahun kan cuman keuangan berkatas baliknya jadi ya nanti aja lah yang penting kan bisa jalan dulu sekarang dengan adanya range-nya gue masih mau pake Temi sih maksudnya buat kayak night ride night ride gitu sama Mauri juga lah sekali-sekali ya terutama dia sekarang fungsinya jadi motor track gue gue udah ada fanning balapnya cuman maksudnya gak gue bikin full track bore up bla 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 porting maksudnya cuman kalau gue track gue pake dia soalnya kalau pake Moge tuh kalian tau sendiri di video kemarin uh ngeri lalu pake ini kan dia masih lebih ngeri lah ya terus gue emang lebih suka naik 250 gue lebih mau improve skill dulu kalau pake Moge tuh baunya aduh takut-takut-takut-takut jadi malah gak latihan gitu loh sementara kalau pake ini kan jadi latihan beneran kayak memperbaiki line gue bawa pos gue ya gitu deh tuh depan mendung banget guys kayaknya gue mungkin di depan berhenti masukin kamera saja daripada rusak kena hujan ya sedikit update aja sih cerita dikit gue kangen banget nge-vlog kayak gini sejujurnya udah lama banget gue gak nge-vlog kayak gini nih kebetulan kayak stock video lagi banyak jadi gue belum keluar untuk nge-vlog lagi gue Sanmori aja beberapa kali Sanmori gak nge-vlog ya kadang-kadang enak sih kayak enjoy aja sama temen-temen gitu gak usah nge-rekam-rekam tapi yaudah videonya segitu dulu saja jangan lupa like, comment, share dan subscribe tentunya follow instagram instagram gue ya jangan lupa terus ya kalau gitu thanks for watching until next time bye-bye bye-bye bye-bye